Assalamualaikum sahabat kreatif, bertemu lagi bersama saya Nuha di Sewain Craft with Nuha. Hari ini kita akan membuat sampul Quran Ka'bah. Saya namanya demikian karena sampul Quran ini, seperti teman-teman lihat, mengingatkan kita pada kiswah Ka'bah, warnanya hitam dengan lis warna emas. Ada tali di bagian sininya. Yuk langsung ke cara pembuatan. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kain katun berwarna hitam, kain motif, motif apa saja bebas, pita dekoratif, warna emas, ini lebarnya 3 cm, plat metal dengan tulisan Al-Quranul Karim, ini opsional saja, benang dan jarum. Fislin yang tebal dengan ketebalan 50F, kemudian Fislin yang sedang, ketebalannya 25F, busa angin. Sampul Quran akan dibuat untuk menyampuli Quran ukuran A5 ini, lihat ini, sudah parah banget rusaknya, panjangnya 21,5 cm, lebarnya 15 cm, dan tebalnya 3 cm. Kalau sampul Qurannya tadi dilebarkan, kira-kira bentuknya seperti ini ya teman-teman, ini sampul depan, sampul belakang, ini ketebalannya, jadi dibukanya seperti ini, tingginya 21,5 cm, lebar 15 cm, ini ketebalannya 3 cm. Kalau dijumlahkan, ini semuanya menjadi 33 cm. Nah, ukuran ini dan ini, masing-masing ditambahkan 4 cm. Setelah ditambahkan menjadi 37 cm, ini tingginya menjadi 25,5 cm. Ini kain yang akan digunting nanti, 25,5 cm x 37 cm. Ini kainnya sudah digunting, 25,5 cm x 37 cm. Kain yang motif juga digunting dengan ukuran yang sama. Gunting juga vislin, ukurannya sama dengan ini, kemudian kain hitam, disetrika ke vislin. Untuk selipan sampul di bagian dalam, gunting kain hitam dengan ukuran 21,5 cm x 12,5 cm, sebanyak 2 lembar. Kain motif juga digunting dengan ukuran yang sama, sebanyak 2 lembar. Demikian juga vislin, yang sedang digunting dengan ukuran yang sama, ini disetrika ke kain yang hitam saja. Gunting juga busa angin ukurannya, sekitar 1,5 cm kecilnya dari masing-masing sisi. Nah, ini kita taruh di bagian belakang. Kita akan memasang pita dekoratif pada kain berwarna hitam ini. Kita posisikan di sini 6 cm diukur dari atas. Lalu ini dijahit, satu pada bagian tepi atas, dan satu lagi di hit tepi bawah. Hasil sementara seperti ini, selanjutnya akan dipasang plat metal ke tengah-tengah ini. kita akan mengukurnya dari tepi ini, tepi yang terbuka, diukur 7 cm atau 7,5 cm, lalu dari atas 4 cm. Jadi plat diletakkan di sini. Keempat pojokannya ini, kita jahit supaya menyatu dengan cover. Sampul bagian luar sudah selesai, sekarang kita beralih ke tali, karena nanti cover kuran ini akan kita beri tali untuk mengikat. Gunting 2 kain hitam dengan ukuran 5 x 25 cm. Ini lalu dilipat 2 cm. Dijahit mulai dari sini sampai ke sini. Ujung yang satunya tidak dijahit, dibiarkan terbuka. Setelah dijahit, ujungnya ini di-trim pojokannya, kemudian dibalikan. Seperti ini hasilnya. Ini lalu di setrika saja boleh, atau kalau mau dijahit tindas juga boleh. Kalau saya, talinya saya jahit tindas, hasilnya seperti ini. Ini kita sisihkan dulu. Kita beralih ke sisipan di bagian dalam. Kain hitam ini sudah dilapisi dengan vislin di bagian belakangnya. Kain motif dibuat saling berhadapan. Salah satu sisinya dijahit. disini saja. Setelah dijahit, lalu dibuka. dan dijahit tindas. disini. Oh iya, sampul Quran ini akan kita lengkapi dengan tali pembatas Quran. Ukurannya sesuai dengan tinggi sampul Quran, kemudian dilebihkan sekitar 2 cm di masing-masing ujung. Nanti pembatas ini dilengkapi dengan tab. Ini panjangnya 8 x 5 cm. Dilipat 2 cm. Lalu dijahit disini dan disini. Dibiarkan bagian atasnya tidak terjahit. Digunting pojokannya. Supaya rapi saat dibalikan. Lalu ini kita balikan. untuk kukur dalam seperti ini ya. Lalu dijahit. Oke, sekarang kita sudah punya sampul bagian luar. 2 selipan bagian dalam. Kemudian tali pembatas. Ini tidak kelihatan semuanya ya, karena hitam. Kemudian tali ikat. Akan kita rakit semuanya. Supaya menyatu. Pertama-tama kita pasang tali ikat. Ini kita ukur dulu pertengahannya. Tadi kan 25,5 cm. Jadi ini sekitar 12,7 cm ya. Tali ini bagian yang tidak terjahit. Tempat membalikan tali itu. Letakkan disini. Satu lagi disini. Dijahit. Selanjutnya selipan bagian dalam. Yang warna hitam dihadapkan ke bawah. Satu lagi disini. Dijahit. Ini sudah dijahit. Langkah selanjutnya kita pasang pembatas Quran. Ini juga diukur pertengahannya. Supaya nanti pas di tengah-tengah Quran posisinya. Nah, khusus yang ini nanti dijahit bersamaan dengan lining. Ini dia kain motif. Bagian bagusnya menghadap ke bawah. Dijahit mulai dari bagian bawah ini ya. Bawah lewat sedikit dari bagian sisipan sampul. Dari sini sampai ke sini. Jadi dibiarkan nanti segini tidak terjahit untuk lubang pembali. Sudah dijahit sekelilingnya. Kecuali tadi di bagian ini ya. Keempat pojokannya ditrim. Sampai dekat kejahitan. Tapi jangan kena jahitan ya. Ini lalu kita balikan. Pastikan disini tidak ada jarum yang menempel. Nanti tertinggal di dalam. Dorong saja pojokan-pojokannya ini menggunakan alat bantu. Tali pembatasnya ini ditukuk ke dalam lalu dijahit. Sekaligus nanti untuk menjahit tindas bagian atas ini. Jadi dia posisinya di dalam ya. Bagian bawahnya lubang ini ditutup. Dijahit. Dan beginilah hasil akhir dari sampul Quran Ka'bah. Ini tampilan luarnya. Dari dalam seperti ini. Yuk kita masukkan Quran ke dalamnya. Lihat nih yang rusak-rusak ini nanti jadi tidak terlihat lagi. Ini untuk batas bacaan. Demikianlah tutorial kali ini membuat sampul Quran Ka'bah. Ikuti terus video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.